Jumpa lagi dengan kami di Tamaninami Channel Kali ini kami akan memasak tumis sawi kacang kapri dan tahu yang super simple Langsung ke cara memasaknya Kita panaskan minyak goreng secukupnya Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng sedikit ikan teri Ikan terinya cukup seperti ini, lalu ini kita pinggirkan Setelah itu, kita tumis 5 siung bawang merah dan 2 buah bawang putih yang sudah diiris-iris Kalau bawangnya sudah layu, kita tambahkan 10 buah cabai rawit Sekalian kita masukkan 1 batang serai yang sudah digepret Lalu kita campur dengan ikan terinya Selanjutnya, kita masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong korek api seperti ini Kemudian kita tambahkan tahu secukupnya Dan ini tahunya sudah saya goreng ya Selanjutnya, kita tambahkan air panas secukupnya Jadi untuk banyaknya air, bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing Kita tambahkan juga setengah sendok makan garam Lalu kita aduk-aduk Setelah itu, ini kita tutup selama 2 menit Ini sudah 2 menit Ini wortelnya sudah setengah matang Karena ini potongannya kecil-kecil Jadi cepat masak ya Sekarang, kita masukkan batang sawi dan kacang kapri secukupnya Kita masak sampai batang sawi dan kacang kapri secukupnya setengah matang Jadi ini kita tutup kembali cukup 2 menit saja Ya ini sudah 2 menit Jadi batang sawi dan kacang kapri secukupnya ini juga sudah setengah matang ya Karena ini memang tidak perlu dimasak lama Sekarang kita tambahkan daun sawinya Lalu ini kita masak sampai daun sawinya layu Ini daun sawinya juga sudah mulai layu Jadi sekarang kita tambahkan setengah buah tomat Yang sudah dipotong-potong seperti ini Lanjut, kita masak sampai daun sawi dan tomatnya matang Jangan lupa untuk koreksi rasanya Dan bagi teman-teman yang biasa menambahkan kaldu bubuk Atau penyedap rasa lainnya Boleh ditambahkan Ya ini tadi sudah saya koreksi rasanya ya Dan ini daun sawinya sudah matang Dan tomatnya juga sudah lembut Ya jadi ini tandanya Tumisan simpelnya sudah matang Jadi apinya sudah bisa kita matikan Dan masakan ini siap untuk kita sajikan Oke guys Ini tumisan sawi, kacang kapri dan tahunya Sudah siap untuk disantap Jadi membuatnya sangat cepat Dan tentunya ini bagus untuk kesehatan Sekian video kami kali ini Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih